92,5 Moistro I'm house with the sun Sobat Moistro Nah, kamu masih ditemenin sama Elke Para ladies, ada Dan juga Cili di ladies talk ya Teman-teman, kita masih ngobrol Tentang Baiknya seperti apa sih Komunikasi antar pasangan di dalam Pernikahan, ini khusus banget juga Buat kamu yang mau terjun Kedalam dunia pernikahan nih Harus siapin apa aja sih, terus harus Tadi kita sampein ya Sejujur apa sih, gitu ya Kan kalau Niko sama Cili bilang Apa namanya, harus jujur dulu nih Dari awal, harus ada yang terbuka dulu nih Dari awal, karena keterbukaan Nanti itu bakal mengarah ke hal-hal Pasti yang baik seterah semuanya, katanya gitu ya Nah, tadi kita Di sesi satu tuh sempet ngobrol-ngobrol nih Sobat Moistro, di sesi satu kita ngobrol-ngobrol Tentang Apa namanya, keterbukaan tadi ya Jadi, sementara nih Kalau dari hidupnya Koniko dan juga si Yuli Ini kan kita Di sesi yang kemarin-kemarin Kita menguap tentang awal kerajet gitu ya Mereka saling terbuka tentang kerajetan Masing-masing, misalnya gitu ya Kepasangan Nah, di sini kita juga mau bawa Teman-teman yang mungkin Mau terjun ke dalam dunia pernikahan Kayaknya bagusan kamu Jujur nih Sama pasangan kamu Sama pacar kamu gitu ya Sebelum kamu Terlanjur tenggelam dalam pernikahan Gitu kan Aku mau tanya dulu sama Lady Sebenernya Hal apa yang Kira-kira diingat gitu ya Sama Cipitin Sama Cipampang Yang sebelum pernikahan Diruka dulu Sama Sekarang si Nantan pacar Gini Siapa dulu nih Hai Sweet Apa tuh Si Faham-Faham Kalau sih Kalau saya sih maksudnya ya Gak tau ya Waktu dulu Kayaknya tuh Semuanya udah diintain Karena kan maksudnya Kalau saya tuh pacaranku lama Sepuluh tahun Jadi Setiap Hampir setiap hari Setelah kuliahmu Malah ketemu terus gitu Jadi gak ada yang ditutupin Secara Secara kayak gitunya Cuman mungkin Ya Yang bikin Mantan pacar gue Kaget itu ya Mungkin sifat gue Yang keluar gitu Setelah gue nikah gitu Jadi gak ada yang ditutupin Tapi gitu loh Jadi sifat asli saya Baru keluar tuh Setelah saya married Mungkin Dia ditutupin berarti Cici Tapi gue gak sadar Gue gak cerita Bahwa gue tuh bisa Meledak-ledak gitu Dan akhirnya setelah Married Setelah married Mungkin saat itu Si Christian kaget Udah geningan Kalau ngamboknya Kayak gini Ya mungkin itu Yang ditutupin Tapi secara gak sadar Gue merasa Itu tuh gak Gak gue ceritain gitu Tapi terjadi Setelah gue married Gitu Kalau yang lainnya sih Gak ada yang ditutupin Gitu Maksudnya Apapun pasti gue cerita Dan kita tuh Memang gak ada mantan Masing-masing Jadi gak ada yang Ditutupin Wah Sifat aja Kayaknya yang gue Bikin Ya maksudnya Sifat-sifat asli Yang akhirnya keluar Yang secara Gak sekadang Gue tuh memang gak cerita Oke Cipin Apa yang Cici tutupin Atau Cici mau sharing Apa yang dibuka Sebelum pernikahan Karena saya Ngerasa Kurang jago Berbohong Gitu ya Jadi Takut hidungnya panjang ya Agak-agak Lola gitu Gitu loh Memang gitu Karena Pasti ketahuan gue Kalau bohong gitu ya Iya gitu Saya waktu itu Punya sahabat Kewek-kewek Sahabat yang satu Dia ada selingkuhnya Sahabat yang satu Gue juga Ini juga lumayan Agak bawong juga Gitu ya Nah disaat itu tuh Gue tuh berpikir Kenapa ya Gue kok males sih Begitu-begituan gitu Maksudnya kayak selingkuh-selingkuh Gitu ya Aku tuh males gitu Karena Aku tuh Kerepotan Bikin jadwal gitu Buat gue Bikin jadwal tuh Berarti banyak Berarti banyak Oh iya Temen gue itu Pasti minimal ada dua Pastilah gitu Oh my god Itu tuh lagi pacaran Udah kayak gitu Iya Itu tuh kayak jaman kuliah Jaman kuliah tuh Tapi jaman SMA Juga ada sih Kayak begitu Tapi ya Tapi maksudnya Terus saya tanya Sama mereka Kok sampe Kok Kok niat banget sih Gitu kan Kok hobi banget sih Lu berdua Gitu kan Ya Deg-degannya itu Nyenengin Dia bilang tuh begitu Nah Kalo buat saya Kalo buat saya Tuh kayak gitu Nggak tuh jadwal gitu Tuh males Pisang Sama saya tuh Nggak suka deg-degan Gitu Jadi Saya emang ya Kalo satu Ya satu aja Gitu Jadi Kalo misalkan Mau ngebohong-ngebohong Gitu Pokoknya Kayak repot Gitu Gitu Tapi Maksud Tidak ada Kepengen gitu Enggak Nggak kepingen Tapi Tapi Gue juga Nggak kepingen Kayak Orang Yang harus Menceritakan Semuanya Gitu Gue juga Nggak terlalu suka Gitu Karena buat saya Masa lalu Masa lalu Masa gue sekarang Udah ketemu sama lo Adalah lembaran yang baru Gue Menjalannya yang baru Gitu Jadi yang udah Di belakang Ya udah Orang gue juga Kan udah liat lagi Nah Kalo gue gitu Cici nggak cerita Gitu Berarti Cici nggak cerita Ada yang gue ceritain Ada yang gue pilih Untuk tidak bercerita Gitu Karena Buat apa fungsinya Diceritain Membangun apa tidak Kalo tidak membangun Sih gue nggak cerita Apalagi itu Akan membuat gue Malu sendiri Gitu kan ya Dengan kebawaan-kebawaan Itu kan ya Gue pilih nggak cerita sih Tapi Yang Yang Cici nggak ceritain itu Pas setelah Cici Terjun ke pernikahan Itu kayak Nimbul ke atas Nggak Ci Sempat ada yang Ini tuh Menurut Cici Itu mah nggak penting Gue ceritain Tapi ternyata Keangkat gitu Pas Cici udah married Itu pernah nggak sih? Saya tidak tahu Laki-laki pada umumnya Sebetulnya Tapi Tapi Kalo suami saya Sih Suka nyepet-nyepet Juga sih Tapi sama saya Nggak dipikirin juga sih Ya terserah ya Kalo masih mau Connected with Old time And past tense Gitu ya Silahkan aja sih Gue sih udah in the future Gitu Menang Pak Steven Ya kita sudah kedatangan Pak Steven Silahkan Hai Ya gitu sih Saya agak-agak Lumayan Strik Disitunya gitu Kalo misalkan Memang udah Mau melangkah Ya dua kaki Dua kaki lu Maju lah gitu Satunya kakinya lagi Nggak lu ikut lagi Gitu kan Betul Itu sih Gue menerima lu Apa daya sekarang ini sih Jadi gue juga berharap Pasangan gue pun Begitu Dan itu pun gue terapi juga sih Sama anak gue Gue maunya begitu juga Gitu mereka gitu Waktu lagi pacaran Gue mau pacaran Kayak Tau sama siapa aja Ya silahkan aja gitu kan Namanya juga Cari yang paling cocok Gitu kan Kalo pacarnya cuma satu Gimana sih Kalo bisa cocok Cuma satu gitu Ya bikin gue jadi mikir Ini gimana Kayaknya Kenapa nih Kok yang besar Gila tuh Ganti dulu Jangan mikir Jangan mikir Jangan mikir Cik Jangan Jangan Gitu sih Prisipnya saya sih Saya tidak menutup-nutupi Gitu lah Tidak disengaja Menutup-nutupi Tidak lah Gitu ya Tapi gue punya prisip Yang kayak begitu sih Jadi pilih-pilih ya Nah ini sebenernya Bingung Sebenernya Koniko sama Cili Kalo Apalagi teman-teman Yang belum terjun Di pernikahan ya Kan karenanya Tadi disuruh terbuka Tapi pasti Berpikir nih Teman-teman Part mana Yang harus dibuka Terus Dibukanya Harus sampe Segimana Nah itu kan sebenernya Bingung ya Ada bukunya gak sih Gitu ya Terus Ada ini gak Ada garansi gak Kalo aku buka Gitu kan Ya bener gak sih Ada garansi gak sih Kalo aku jujur nih Dia nanti Kalo dia Mundur gimana Nah itu kan sebenernya Jadi kayak makan buah Si malakama Jadi kalo makan Salah Gak makan Salah juga Gitu Gimana ini Kayak Cili Sama aku nih kok Bingung pasti Kalo udah kayak gini Ya memang Biasanya ya Seperti yang pernah saya Sampaikan bahwa Gak semua hal Itu perlu dibuka Gak semua hal Mesti diungkapkan Gitu Kalo misalkan kita Lagi jomblo nih Lagi sendiri Ya kita mungkin Pernah punya Kesalahan Punya Sikap yang Atau Kelakuan-kelakuan Yang gak baik Gitu ya Dan kita memang Sudah menang Waktu kita jomblo Ya Dan kita merasa Bahwa itu Tidak lagi Mengganggu hidup saya Begitu Itu sebenernya Gak perlu diceritai Ya Tapi Kalo ada hal-hal Yang memang Menjadi Keresahan kita Gitu ya Mungkin karena kita Dulu pernah melakukan Hal yang gak baik Mungkin pernah jatuh Dalam dosa Percabulan Misalkan ya Dan itu Biasanya Menimbulkan Beberapa orang Suka bilang Gini Aduh Kalo aku Sudah jatuh Dalam dosa Percabulan Ada rasa Bersalah Ada rasa Tertuduh Ada merasa Gak layak Gitu Nah Waktu dia Menikah Itu tuh Bisa muncul Ya Misalkan ketika Suami Pernah gak kita Ngerasa Seperti itu Ya Ngerasa Aduh gue gak layak Di depan suami Gue Kayaknya Gue gak Merasa Kayaknya Ada sesuatu Nah Itu biasanya Karena ada Masa lalu Yang memang Mungkin Mengganjal Nah Itu tuh Sebenernya Mesti dibereskan Nah Sebaiknya Itu Diungkapkan Itu Pada Waktu Pranikah Jangan Setelah Nikah Kalo setelah Nikah Apalagi Ketahuannya Tuh Dari omongan Orang lain Bukan Dia yang cerita Iya Dia denger Dari Temennya Eh Lu tau gak Dulu suami lu Tuh begini 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 Wah Itu Ya gak Yang bikin Kita jadi Waduh Jangan-jangan Sekarang udah nikah Juga dia begitu Sembunyi Sembunyi Nah Ini kan Jadi bom Waktu Akhirnya Seperti yang tadi Yuli bilang Trust itu Pasti Hancur Pasti hilang Nah Hal seperti itu Baiknya Diungkap Jadi Kita gak Semua hal Perlu Diungkap Terutama Hal-hal Yang memang Di area Seksualitas Itu Umumnya Kalau gak Bener-bener Berkemenangan Jadi problem Mungkin Ciuly mau Nambahin Gimana Ciuly Hal yang Harus Diungkap Kalau menurut Saya Pertama itu Mantan-mantan Kita Itu harus Diungkap Kenapa Karena Tidak sedikit Kejadian Setelah Menikah Perselingkuhan Terjadi CLBK Cinta Laman Bersemi Mali Mbak Temennya lagi Reuni Facebook Ada pengecualian Apa itu Pengecualian Tahu Awal nikah Kaget Muncul Rasa penyesalan Coba Gue dulu Kawin Sama mantan Pacar Gue yang dulu Cari-cari Lagi Ingat Masa lalu Jadi Mesti Itu Diungkapkan Dengan Siapa Aja Misalnya Berapa Lama Kita Menjalin Hubungan Supaya Kita Bisa Saling Menjagai Benar Jangan-jangan Mantan Kita Teman Suami Kita Akan Celaka Benar Berapa Lama Dan Menurut Saya Kalau Sampai Sejauh Melakukan Hubungan Menurut Saya Pribadi Itu Memang Perlu Dilakukan Jadi Kita Bisa Menilai Sejauh Mana Pasangan Kita Pernah Terikat Gitu Tapi Bukan Bertujuan Justru Untuk Akhirnya Kita Jadi Berantem Marah-marah Gak Bisa Terima Justru Supaya Bisa Support Jagain Gitu Supaya Masing-masing Kita Gak CLBK Gitu Itu Satu Soal Mantan-mantan Gitu Kan Itu Menurut Saya Harus Terbuka Nah Kalau Yang Gak Harus Terbukanya Itu Ya Misalnya Orang Pernah Dulu Misalnya Sama Mantan Si A Pernah Sampai Jatuh Kedalam Dosa Seks Ya Gak Perlu Disebutin Detail-detailnya Gitu Ya Sampai Melakuinnya Gimana Dimana Gitu 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 Ngomong Kamu Lagi Efek Negatif Tapi Kita Perlu Tahu Seenggaknya Siapa Orangnya Berapa Lama Dan Sampai Secara Umum Itu Gitu Gitu Nah Apalagi Soalnya Gak Mudah Kalau Orang Pernah Jatuh Dalam Dosa Seks Nah Konsekuensi Dosa Seksual Itu Kan Istilahnya Rekaman-rekaman Memori Masa Lalu Itu Masih Bisa Terbawa Sampai Kepernikahan Mungkin Aja Kita Atau Pasangan Kita Masih Bisa Bergumul Dengan Memori Memori Dengan Orang Lain Di Masa Lalu Nah Seenggaknya Kalau pasangan Misalnya Tau Kan Pernah Misalnya Dulu Jatuh Saling Bisa Support Saling Doakan Saling Dukung Itu Menurut Saya Yang Pertama Soal Mantan Terus Apalagi Yang Harus Diungkap Yang Harus Diungkap Itu Yaitu Kebiasaan Buruk Nah Itu Harus Kalau sebisa Mungkin Harus Tau Sama Tau Sebelum Menikah Kebiasaan Buruknya Apa Macem-macem Misalnya Apakah Dia Suka Berbohong Misalnya Judi Narkoba Alkoh Itu Maksudnya Terus Misalnya Ganjang Ngerokok Misalnya Atau Gimana Nah Yang Hal-hal Seperti itu Misalnya Kebiasaan Berhutang Nah Itu Harus Terbuka Dari Awal Karena Banyak Masalah Terjadi Di Pernikahan Karena Tidak Terbuka Soal Kebiasaan Buruk Ini Selingkuh Misalnya Apa Nah Itu Harus Harus Sebelum Ini ya Beres Menikah Gitu Benar-benar Tapi itu Tadi Ngorok Itu kan Gak Tau Begitu Nikah Oh Ternyata Pasangannya Punya Utang Pasangannya Gak Tau Akhirnya Angpau Buat Nikah Dipakai Bayarin Utang Wah Soal Keuangan Apakah Punya Utang Siapa Gitu Itu Mesti Klip Semua Oke Ya Tadi Berarti Tentang Masa Lalu Masa Lalu Mantan-mantan Terus Kebiasaan Buruk Ada lagi Gak Cili Yang Kira-kira Sama Teman-teman Ini harus Dibuka dulu Sebelum Yang ketiga Menurut saya Harus Diungkapkan Itu Misalnya Kondisi Ada Kesehatan Misalnya Ada gangguan Apa Kan sekarang Itu Jadi Ada Kalau Mau nikah Kan Bisa ada Medical Checkup Ya Betul Untuk Pasangan Menikah Jadi Ketahuan Pasangan Saya itu Bisa Punya Anak Atau Enggak Ada yang Mandul Atau Enggak Terus Ada yang Punya Penyakit Bawaan Itu Apa Aja Misalnya Ya Terus Misalnya Ada yang Dulunya Sama Binatang Sama Kucing Sama Anyi Itu kan Menimbulkan Efek-efek Resiko Kalau Dia hamil Sebagai Perempuan Bisa Cacat Anaknya Atau Gimana Darahnya Itu Semua Menurut Saya Harus Apa ya Harus Diketahui Gitu Maksudnya Melihara Binatang Sikitin Memikirnya Kemana Tapi Tapi Kalau Misalnya Kayak Tadi Mungkin Mungkin Aja Kalau Kata Saya Di luar Ada Misalnya Pasangan Yang Gak Punya Perindahan Hati Yang Hatinya Ngamuk Terbuka Begitu Tahu Ini Salon Istrinya Ada Tokso Atau Apa Gak Bisa Punya Anak Yaudah Kayaknya Gue Mendingan Gak Sama U Tapi Kalau Kayak Gitu Sebenernya Kasian Ya Maksudnya Yang Menjadi Si Keweknya Itu Gitu Ya Tapi Lebih Kasian Lagi Kalau Dia Udah Nikah Nanti Kalau Itu Terjadi Ya Sih Kalau Tiba-tiba Misalnya Cerai Ditinggalin Gitu Aja Udah Nikah Lebih Kasian Ya Ya Bener Bener Ada Lagi Cik Dari Sisi Itu Yang Harus Dibuka Lagi Ada Bahan Lagi Ya Termasuk Misalnya Hubungan Dengan Keluarga Keluarga Besar Kayaknya Bukan Keluarga Besar Keluarga Inti Kayaknya Harus Ya Ada Orang Misalnya Yang Harus Dia Ternyata Harus Ngebiayain Masih Papa Mamanya Jadi Tanggungannya Adiknya Gitu Kira-kira Kalau Dia Married Misalnya Apakah Dia Harus Masih Menanggung Atau Enggak Gitu Kan Nah Itu Harus Diobrolin Dari Awal Gitu Sebelum Nikah Kalau Jadi Udah Disepakatin Kalau Harus Nanggung Berapa Terus Gimana Jadi Dia Siap Jadi Akhirnya Kan Gak Ribut Gitu Udah Nikah Tuh Soal Misalnya Nanti Dengan Keluarga Itu Penting Gitu Jadi Kondisi Keluarga Juga Harus Dibuka Juga Ya Itu Maksudnya Hal Yang Agak Esensial Maksudnya Untuk Maksudnya Kita Bisa Mempertimbangkan Selanjut Atau Enggak Gitu Kalau Lanjut Kita Siap Terima Resikonya Semuanya All in Kan Kalau Nikah Itu Kan All you Can Eat Jadi Terus Nggak Bisa Keluar Lagi Si All you Can Eat Gitu Mau Dedeknya Mau Apanya Jadi Dibuka Di Awal Gitu Betul Tutup Mata Kalau Udah Nikah Tutup Perem Tutup Mata Sama satu lagi Saya pengen Tambahin Yang harus Diceritain Sebelum Maju Ke Bimbingan Pranikah Ceritain Dia tuh Dreamnya Apa Impiannya Apa Wildest Dreamnya Apa Ini bukan Ngomongin Visi Kan Kovisi Berdua Ini Dreamnya Kalau Misalkan Dreamnya Udah Nggak Cocok Nggak Tengah Kalau Nurut Gue Nurut Nggak Cocok Udah Bumi Dan Lanjut Menurut Gue Jangan Coba Coba Contoh Misalnya Gue Suka Lagu Jazz Misalnya Sukanya Heavy Metal Kalau Gue Nggak Jadi Nanti Jalurnya Jadi Keroncong Dua Duanya Ini Terjadi Tapi Kenapa Cikristin Kenapa Kira-kira Kalau Gara-gara Jazz Beda Gitu Apa Yang Kira-kira Kebayang Kalau Dilanjutin Apa Si Pengen Tau Pasti Ada Suatu Hal Yang Harus Kita Mengertikan Dengan Terpaksa Satu 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 Cipang dulu Cipang dulu Kalau lagu Buat Lagu Lagu Buat Gua Nggak Harus Nggak FNV Gua beda Gua senengnya Apa Tapi Yaudah Dia dengerin Itu Malah Balik Sama Kepentingan Kepentingannya Gitu Yang Gitu 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 Gua Pernah Begini Waktu lagi Baru Kenalan Sama Stephen Ini Jadi Ceritain Masalah Lu Ini Gimana Ini Teman-teman Gua yang lama Pasti Pada Ketauan Waktu itu Gua pernah Baru Kenalan Banget Lagi Sama Stephen Terus Sudah Gitu Saya Tuh Dicap Sama Teman-teman Tuh Kalau Nyetir Rally Paris Dakar Gua Tuh Aku Tuh Dicap Sama Teman-teman Tumbalak Tumbalak Supir Temak Gitu Waktu Lagi Waktu Saya Ketemu Stephen Saya Lagi Punya Close Friend Gang Teman-teman Pelayanan Yang Super Deket Banyak Banyakan Cewek Cowok Terus One Day Saya Pernah Cerita Sama Teman Saya Cowok Disitu Adik Pelayanan Jadi Bukan Usia Lebih Gede Cuma Ngomong Sama Dia Si Ari Tuh Kalau si Ari Ngedengerin Tapi Dia nyetirnya Nggak enak Gua 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 Pumalap Gitu Jadi For me Selain Nyetir Agak penting Gitu Kan Gitu Tapi Dia nyetirnya Nggak enak Ngerem Dia juga Suka Rada Dut Dutan Gitu Maksudnya Terus Kalo Ngo Pergigi Juga Suka Kejok Gitu Gua Pusing Terus Si Ari Ari Manete Dia bilang Gitu Maksudnya Cuman Kena gitu Doang Terus Lu Nggak Mau Gitu Eh Kalo Ngete Apa Kan Kalo Steven Gue nanya Tuhan Isus Apakah Steven The one Or not Singkat Cerita Kan Kita Jadi Dan Akhirnya Gue Menemukan Solusi Gue Belinya Mobilnya Matic Ini pake Balapan Bisa Pake Pelan Bisa Gitu Kan Jadi Nggak Kan Jedut Jedut Things Like That Itu Sometimes Solusi Cuman Itu Ridiculous Tapi Sometimes You have To tell Gitu Kan Yang penting Buat Lu Apa Gitu Dan Yang Less Important Yaudah Gak Usah Gitu Misalnya Gini Aja Bener Juga Misalnya Si Ceweknya Misalnya Punya Mimpi Pengen Misalnya Bergerak Di bidang Apa Misalnya Bobeling Atau mungkin Bintang Film Gitu Kan Tapi Sementara Si Cowoknya Gak Mau Gitu Gak Mau Di Spotlight Sebetulnya Sebenarnya Kan Gak Masalah Juga Dimana Menurut Bapak Ibu Iya Seperti Yang tadi Si Fang Bilang Itu Esensi Gak Karena Memang Kalau melihat Dari sisi Begitu Sulit Orang Bisa Sama Orang Orang Kan Punya Punya Impian Punya Keinginan Yang beda Beda Cium Sama Saya Juga Punya Impian Berbeda Gitu Dia Contoh Kalau Main Senengnya Ke pantai Kalau Kalau Enggak Kepantai Wah Pokoknya Enggak Seneng Saya Orang Yang Lebih Seneng Diem Kalau Main Saya Lebih Suka Diem Ngobrol Gitu Gak Suka Yang Terlalu Bapasakan Gitu Ya Itu Kan Gak Bisa Ketemu Itu Tapi Buat Saya Itu Bukan Hal Yang Esensi Saya Belajar Kalau Dia Suka Itu Yaudahlah Itu Gak Penting Yang Penting Ya Saya Bisa Hadir Walaupun Saya Gak Terlalu Menikmati Tapi Saya Support Gitu Kecuali Kalau Misalkan Istri Saya Senengnya Dugem Nah Itu Beda Lagi Kalau Senengnya Dugem Sedang Jodging Itu Dulu Itu Jadi Ya Gak Mau Karena Itu Beda Gitu Tapi Kalau Bisa Hanya Karena Hal-hal Seperti Itu Dan Itu Gak Sala Memang Itu Yang Dia Suka Kita Belajarlah Untuk Disinilah Saling Melayani Itu Kan Seperti Itu Sebenernya Ada Saatnya Kita Juga Harus Berkorban Ya Walaupun Gak Suka Suka Ya Sudah Support Yang Penting Dia Dan Juga Sebaliknya Prinsip Penerimaan Terjadi Karena Memang Kita Belajar Menghormati Seperti Itu Untuk Hal-hal Yang Prioritas Ya Baru Misalkan Masalah Iman Masalah Apa Nanti Mungkin Itu Kaitannya Divisi Ya Itu Memang Harus Jadi Standart Yang Sama Kalau Visi Ya Kalau Saya Mungkin Namain Gini Jadi Kita Mesti Menisahkan Mana Yang Esensi Di Dalam Sebuah Pernikahan Yang Primer Mana Yang Sekunder Gitu Kan Yang Esensi Primer Itu Yang Pertama Adalah Sebuah Visi Rohani Ya Itu Itu Mesti Sama Ya Yang Kedua Itu Soal Kesepadanan Ya Yang Ketiga Soal Yang Seiman Nah Kesepadanan Itu Juga Macem Macem Itu Sebenarnya Enggak Mutlak Sampai Gimana Tapi Bisa Dipertimbangkan Misalnya Dari Secara Pendidikan Dari Ekonomi Kalau Misalnya Terlalu Jauh Juga Jadi Masalah Besar Yang Bisa Jadi Krisis Misalnya Suaminya Doktor Profesor Doktor Kaburator Bocor Gelarnya Lobapisan Gitu Ari Istrinya Misalnya Lulusan SMP Nah Nanti kan Cara Mikirnya Beda Yang Mau membangun Komunikasinya Susah Gitu Kan Atau Yang Satu Kayak Banget Yang Satu Miskin Banget Nah Itu Pasti Jadi Masalah Besar Gitu Kan Tapi Kalau Misalnya Soal Hobi Menurut Saya Soal Favorit Makanan Yang Kayak Gitu Itu Masih Bisa Ditoleransikan Nah Di Dalam Segi-segi Sekunder Inilah Nanti Gimana Seninya Kita Itu Suami Istri Itu Menikah Itu Berjalan Bersama Di Dalam Perbedaan Oke Bisa Berjalan Bersama Di Dalam Perbedaan Gitu Tapi Yang Prinsip Tadi Mesti Visi Rohani Seiman Mesti Sama Yang Lainnya Masih Boleh Beda-beda Nah Nanti Kita Lanjutin Lagi Aku Masih Mau Nanya Tentang Visi Yang Gak Boleh Beda Tadi Kayaknya Kita Bakal Lik Lagi Yang Gak Boleh Bedanya Nanti Kita Balik Lagi Untuk Mengulik Apa Visi Dan Mimpi Yang Sebenernya Harus Sama Harus Jalan Sama Pasangan Kita Kita Balik Lagi Tetap Di Ladies Talk